Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang praktikan praktikum fisiologi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan Latihan 6 mengenai transpirasi dan stomata daun Nah, transpirasi adalah proses keluaran air dalam bentuk uap air melalui stomata ke udara bebas Nah, pada latihan 6 ini ada 3 percobaan Yang pertama, transpirasi menggunakan narutan kobet klorida 10% yang bertujuan untuk menangkap H2O Yang kedua, transpirasi menggunakan alat transpirometer yang bertujuan untuk mengetahui penyerapan air pada proses transpirasi Yang ketiga, menghitung jumlah stomata daun pada permukaan daun dan hubungannya dengan proses transpirasi Nah, disini saya akan menjelaskan cara kerja pada pengamatan pertama atau percobaan pertama Mengenai transpirasi menggunakan kobet klorida 10% dengan tujuan untuk menangkap H2O Nah, yang pertama menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu Alat-alat yang digunakan pada praktikum kali ini Yang pertama ada Becker gelas 600 ml satu buah Kemudian ada hair dryer satu buah Penjepit atau pinset satu buah Gunting satu buah Stop wart satu buah Kemudian ada isolasi transparan satu buah Nah, setelah itu ada bahan-bahan yang diperlukan pada latihan ini Yang pertama ada Kertas saring Nah, kertas saring ini sudah dipotong dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm Sebanyak 2 buah Kemudian Larutan kobet klorida 10% Dan yang terakhir ada tanaman Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja pada latihan 6 ini Yang pertama menyiapkan tanaman yang digunakan pada latihan ini Pada latihan ini menggunakan tanaman melati Nah, praktikan apabila mengerjakan praktikum bisa menggunakan tanaman apa saja Dengan syarat tanaman itu berada pada daratan Dan melihat karakteristik daun yang digunakan Kemudian menyiapkan potongan kertas tadi dengan ukuran 1,5 x 1,5 cm Sebanyak 2 buah Kemudian Potongan kertas tadi dimasukkan ke dalam larutan kobet klorida 10% Sebanyak 2 buah menggunakan pinset Tunggu kurang lebih sekitar 1 menit Setelah 1 menit Bisa diangkat menggunakan pinset Dan diteringkan menggunakan hair dryer Sehingga warnanya berubah Yang awalnya warna kertas saring dari merah menjadi biru Apabila kertas saring tersebut sudah menjadi biru Bisa ditempelkan pada permukaan daun Pada permukaan atas dan permukaan bawah daun Seperti ini Agar merekat dengan kuat Sebaiknya dilapisi menggunakan isolasi transparan Hitunglah Berapa lama waktu yang diperlukan Berikut ini adalah percobaan kedua pada latihan 6 Dengan menggunakan alat transparan Nah, ada pun tujuan pada menggunakan alat transparan Yaitu untuk mengetahui penyerapan air pada tanaman Terhadap proses transpirasi Yang pertama itu adalah alat dan bahan Untuk alat dan bahan Alatnya yaitu menggunakan transparan Termohidrometer yang berjumlah satu buah Ada pekerblast berjumlah satu buah Anemometer berjumlah satu buah Stopwatch berjumlah satu buah Termohidrometer berjumlah satu buah Dan yang terakhir yaitu pisau berjumlah satu buah Untuk bahannya kita menggunakan tanaman pacar air Dan juga menggunakan air secukupnya Sebelum kita memasuki ke cara kerja Untuk penggunaan alat animometer Pada bagian atas Yaitu untuk mengukur kecepatan angin Dan akan mendapatkan hasil pada bagian tengah ini Pada layar tengah Untuk mengukur intensitas cahaya Kita balik Yaitu ada pada bagian sini Di bawah dari kecepatan cahaya tadi Dan akan mendapatkan hasil pada bagian tengah Yaitu pada layar Untuk video keseluruhan penggunaan anginometer Ada pada video terpisah Silahkan untuk seluruh praktikan Dapat melihat video Dan menyaksikan yang bersebut wajib Sehingga kita ke cara kerja Dengan menggunakan alat transpirometer Langkah pertama Kita siapkan alat dan bahan Alat yang kita menggunakan transpirometer Dan juga bahannya menggunakan tanaman pacar air Langkah pertama Kita Terdapat dua pipa Pada transpirometer Pada transpirometer Pipa yang pertama Yaitu pipa besar Dan pipa yang kedua Yaitu pipa kecil Untuk pipa yang besar Kita isi dengan air Dan untuk pipa yang kecil Kita isi dengan tanaman Langkah pertama Kita buka Tutup pada pipa besar Dan juga tutup pada pipa yang kecil Selanjutnya Kita isi pipa yang besar Dengan menggunakan air Hingga penuh Setelah kita isi dengan menggunakan air Pastikan air Terdapat pada pipa kecil pula Nah Bila mana air tumpah Atau air Yang setelah kita masukkan Tanaman pacar air Di pada bagian pipa yang kecil Kita bisa tutup dengan menggunakan Penutup pipa besar Selanjutnya kita Pilih tanaman pacar air Sesuaikan dengan ukuran pipa Transpirometer Nah ini adalah Batang pada Tanaman pacar air Kita masukkan ke dalam pipa Yang kecil Bila mana Pada pipa yang kecil Terdapat Longgar Atau masih ada Ruang atau celah Dapat menggunakan paslink Atau bisa kita asistikan dengan gabus Agar udara yang terdapat di luar Tidak masuk pada Transpirometer Atau pipa kecil Untuk mengambat Jalannya transpirasi Setelah semua terpasang dengan baik Silahkan mengamati Kerja Dari Transpirometer Bila mana Air yang terdapat di bagian bawah sini Berkurang Cara kerja Transpirometer Berjalan dengan baik Silahkan amati Apakah air yang ada di bawah ini Berkurang Atau tidak Setelah pengamatan Silahkan praktikan Untuk mencatat hasil Pada LKM Yang sudah diberikan Demikian Cara kerja Percobaan kedua Semoga Ilmu yang saya berikan Bermanfaat Terima kasih Di sini Saya akan menjelaskan Percobaan ketiga Pada LKM Yaitu Pengamatan Stomata daun Tujuan dari percobaan ini Adalah Mengamati Jumlah stomata daun Pada bagian permukaan daun Dan hubungannya Dengan proses Transpirasi Nah Alat dan bahan Yang diperlukan Yaitu Untuk alatnya sendiri Ada Counter Sejumlah Satu buah Lalu ada Objek glass Sebanyak Dua buah Yang ketiga Ada D-glass Sebanyak Dua buah Selanjutnya Ada Cawang petri Atau petri D satu buah Lalu ada Pinset Tumpul Satu buah Dan juga Mikroskop Binokuler Nah Untuk Bahan yang kita Perlukan Yaitu Di sini Ada Tanaman Pacar Air Dan Juga Ada Kuteks Transparan Satu buah Berikut ini Cara kerja Pada Percobaan Yang ketiga Pertama Kita perlu Menyiapkan Terdiri Dahulu Tanaman Pacar Air Selanjutnya Kita menyiapkan Kuteks Transparan Yang nantinya Dioleskan Pada Bagian Permukaan Daun Pada Bagian Permukaan Daun Bagian Atas Kita Mengoleskannya Di Sebelah Kiri Untuk Panjang Olesan Sekitar Satu Hingga Dua Sentimeter Selanjutnya Kita Mengoleskan Kuteks Transparan Pada Bagian Bawah Permukaan Daun Di Kanat Berada Di Sebelah Kanat Seperti Ini Dengan Panjang Satu Hingga Dua Sentimeter Selanjutnya Kita Tunggu Hingga Mengering Setelah Mengering Kuteks Akan Terlihat Seperti Selanjutnya Kuteks Yang Telah Kering Dilepas Dengan Menggunakan Pinsat Kumpul Setelah Itu Berikut Ini Bagian Dari Kuteks Kering Tadi Yang Sudah Dibuat Jadi Setelah Dilepaskan Dari Permukaan Bagian Atas Maka Diletakkan Di Objek Glass Lalu Ditutup Dengan Menggunakan D-Glass Maka Jadilah Preparat Yang Siap Untuk Diamati Begitu 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 Dengan Kuteks Yang Tadi Berada Di Bagian Bawah Juga Dikelepas Lalu Diambil Dan Diberikan Ke Objek Glass Dan Ditutup Menggunakan D-Glass Selanjutnya Kita Bisa Memulai Pengamatan Dengan Menggunakan Mikroskop Binopuler Kita Bisa Mengamati Dengan Menggunakan Mikroskop Binopuler Dengan Perbesaran 10x10 Atau 100x Setelah Itu Pada Perbesaran 100x Kita Mencoba Menghitung Jumlah Setopata Daun Dari Bagian Ujung Kanan Hingga Bagian Ujung Kiri Dengan Menggunakan Kaunter Setelah Itu Catat Stomata Daun Yang Kalian Amati Pada Mikroskop Selanjutnya Bandingkan Stomata Daun Yang Berada Pada Bagian Permukaan Daun Atas Dan Bagian Permukaan Daun Bawah Mungkin Itu Tadi Rangkaian Percobaan Dari Latah 6 Yaitu Untuk Percobaan Yang Pertama Mengenai Transpirasi Dengan Menggunakan Koba Klorida Percobaan Kedua Proses Transpirasi Dengan Menggunakan Transpirometer Dan Yang Ketiga Pengamatan Stomata Daun Yang Berhubungan Dengan Proses Transpirasi Terima Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Ilmu Yang Disampaikan Bermanfaat Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax